Jutaan orang di Indonesia tidak menyadari bahwa senar gitar terbuat dari nilon nungkomanam. Kalian penasaran, kenapa... Eh, ay... Jutaan orang di Indonesia tidak menyadari bahwa senar gitar terbuat dari nilon nungkomanam. Kalian penasaran bagaimana cara pembuatannya? Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan nilon 6,6D dalam skala industri dan skala laboratorium. Kalian penasaran? Ikuti kelas kami. Siapa sih yang gak kenal dengan alat musik yang satu ini? Ya, benar sekali. Gitar Senar pada gitar umumnya terbuat dari nilon. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai pembuatan nilon. Baik skala laboratorium maupun industri. Oke, yang pertama mari kita lihat pembuatan nilon dalam skala laboratorium. Pembuatan nilon dalam skala laboratorium membutuhkan alat-alat Becker glass 50 ml dan Becker glass 250 ml Pengaduk kaca Gelas ukur Sendok sungguh dan timbangan Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan nilon adalah 3 gram 1,6D aminohexene 1 gram NaOH 0,893 ml sebakoyldichloride 50 ml hexene Dan aquades Cara kerjanya adalah sebagai berikut Yang pertama Menimbang 3 gram 1,6D aminohexene Lalu melakukan penimbangan 1 gram NaOH Kemudian melarutkan NaOH ke dalam aquades sebanyak 50 ml Setelah itu mencamburkan bahan pada langkah pertama Yaitu di aminohexene dan NaOH Pada Becker glass yang bertuliskan campuran 1 Langkah keempat adalah Mengambil 0,893 ml sebakoyldichloride Setelah itu mengambil 50 ml hexene Kemudian mencamburkan bahan pada langkah keempat Dan langkah kelima Yaitu sebakoyldichloride dan hexene Pada glass becker lainnya Dan diberi label campuran 2 Setelah terbentuk campuran 1 dan 2 Maka dilakukan penuangan campuran 2 ke dalam campuran 1 secara perlahan-lahan Nah pada proses ini akan terbentuk gumpalan-gumpalan berwarna putih Gumpalan-gumpalan berwarna putih ini lupakan nilon Untuk itu nilon digulung dengan menggunakan batang pengaduk Berikut ini adalah diagram alir pembuatan nilon dalam skala laboratori Nilon 6,6 Campuran 2 yang sudah dituang ke campuran 1 Setelah lahan terjadi reaksi polimerisasi yang terbentuk sangat cepat Pada proses penuangan terbentuk lapisan putih yang digulung oleh pengaduk Kemudian lapisan putih tersebut merupakan nilon 6,6 Nah nilon ini memiliki bau seperti karet Oke, gimana? Mudah bukan proses pembuatannya? Oke, lanjut ke skala industri Proses pembuatan nilon dalam skala industri Memerlukan bahan baku yaitu HDMA dan ADA HDMA merupakan hexamethylen diamin Dan ADA merupakan asam adipat Pada proses ini menggunakan 4 reaktor dan 2 tahapan pembuatan Tahapan pertama adalah melelehkan HDMA pada suhu 325 Kelvin Peleburan HDMA-HMDA bertujuan supaya proses dapat dilakukan tanpa menggunakan air Sehingga ukuran bejana tidak perlu besar-besar Lelehan ini menghasilkan kondensasi uap Sedangkan untuk asam adipat tidak bisa dilelehkan Karena titik leburnya yang tinggi dan dapat menyebabkan bahaya Oleh karena itu, ADA diumpankan menuju hopper Yang kemudian disalurkan menuju bejana berisi air mendidih Hingga dapat larut Sebelum dicampurkan ke dalam reaktor Tekanan dan suhu dinaikkan hingga 10 ATM Pada suhu 450 Kelvin Campuran ini menghasilkan garam milon Berikut ini adalah flow diagram proses dari pembuatan milon skala industri Oke, bibit banget ya Tenang Dalam proses ini kami akan menjelaskan secara singkat Dan mudah dimengerti Oke, dalam reaktor 1 Terdapat garam milon yang akhirnya membentuk milon dengan rantai pendek Kemudian digunakan reaktor jenis plug flow sepanjang 50 meter Dan berdiameter 0,45 hingga 0,6 meter Selama proses ini terjadi peningkatan viskositas sepanjang reaktor Suhu reaktor kemudian meningkat menjadi 555 Kelvin Akibat dari reaksi eksotermis Juga akibat dari steam dengan suhu yang tinggi Nah, ini suhu reaktor ini berakibat pada meningkatnya berat molekul nilon Juga meningkatnya viskositas cairan Dan memastikan nilon tidak memadat terlalu cepat Larutan nilon dari reaktor 1 Kemudian diumpankan ke dalam Heated flash drum Dimana terjadi flashing pada suhu 600 Kelvin Dan tekanan 1 atm Cairan yang keluar adalah nilon dengan berat molekul besar Cairan ini mengandung sedikit ADA dan HDMA Lalu diumpankan ke ketiga reaktor tipe CSTR Tapi sebelum itu Proses flashing tadi itu berguna untuk mengurangi Mayoritas air dari cairan nilon yang menyebabkan reaksi-reaksi tambahan Nah, aliran uap yang dihasilkan ketika reaktor Yang kebanyakan isinya adalah air Akan dibuang ke air buangan Sedangkan sedikit kandungan ADA dan HDMA yang tercandung Akan di recycle Kemudian proses berlanjut ke faktor CSTR CSTR itu apa sih CSTR adalah Tangki berpengaduk Dalam proses di CSTR ini Menghasilkan nilon dengan berat molekul yang lebih tinggi Ada tiga reaktor CSTR yang digunakan Ini juga bersifat opsional Tiga reaktor tipe CSTR adalah R2A, R2B, dan R2C Menggunakan tiga reaktor ini Bisa menghasilkan nilon dengan berat molekul beragam Bila permintaan pasar rendah Bisa hanya menggunakan dua reaktor Dan reaktor yang ketiga Dapat digunakan untuk memproduksi nilon Dengan berat molekul yang lebih tinggi Yang tentunya lebih menguntungkan Penggunaan tiga reaktor juga membuat proses lebih mudah Untuk dirubah dari 100% kapasitas Menuju ke 67% kapasitas Hanya dengan mematikan Aliran ke satu reaktor Dan mengurangi laju umpan Nah nilon yang keluar dari reaktor CSTR ini Akan diumpankan ke extruder Dalam proses di extruder ini Terjadi proses granulasi Atau penyesalan ukuran partikel Proses ekstruksi tersebut Tidak dapat dimodal Dan tidak ikut dalam aliran diagram proses Aliran pembuangan gas dari tiap reaktor Akan dicampur dengan aliran uap Dari tiap flash drum Belum digunakan untuk memanaskan Aliran umpan ADA dan air Lalu aliran HDMA cair Dan berjana Pelalahan HDMA Pada saat pelalahan HDMA Terjadi kondensasi uap Yang diumpankan ke splitter Dimana penyak 25% Keluar dari proses Untuk penanggulangan limbah Sehingga Sisanya di recycle Dan masuk Tercampur dengan aliran padatan ADA Nah setelah dari extruder ini Produk nilon Dikemas Aplikasi nilon ini Seperti contohnya pada video awal tadi Ada pembuatan Senar gitar Lalu ada pembuatan plastik Pada bidang mekanik Sebagai pengantin logam Contohnya gear Bearing Dan berlatan masak Seperti spatula Dan sendok Karena memiliki ketahanan panas yang tinggi Selain itu Nilon juga digunakan Untuk kemasan makanan Nah nilon juga digunakan Untuk Bahan dari monofilamen Yang ada dalam Peralatan sport equipment Nilon ini juga bisa digunakan Pada produksi Karpet rumah Selang Parasut Airbag Pakaian Pakaian Tali Dan lain-lain Nah gimana Sudahkah anda paham Proses pembuatan nilon ini Kalau anda belum paham Ulangi saja videonya Sekian video dari kami Semoga bermanfaat Setelah penjelasan tadi Bagaimana Kamu sudah paham Sebarkan info ini kejutan orang lainnya Terima kasih telah menonton!